Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno melaporkan kuasa hukum Ade Armando Muwanas Alaidit ke Polda Metro Jaya, Senin 24 April 2022. Edi Suparno melaporkan Muwanas atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Edi Suparno tiba di Polda Metro Jaya pada Senin siang didampingi oleh politisi Pan Sigit Purnomo Said atau Pasya Ungu dan kuasa hukumnya. Usai resmi melaporkan kuasa hukum Ade Armando Muwanas Alaidit, Edi menyampaikan alasan pelaporan tersebut. Edi menyebut pelaporan tersebut dilakukan karena Muwanas dianggap menyebarkan berita bohong dan kebencian terkait unggahannya di media sosial. Usai kejadian pengeroyokan Ade Armando dalam unjuk rasa 11 April 2022. Edi mengatakan apa yang diunggahnya di media sosial merupakan aspirasi dari konstituennya terkait penegakan hukum. Saya menyampaikan sebuah pesan di media sosial yang merupakan bagian aspirasi dari konstituen yang saya salurkan. Apa aspirasi konstituen itu adalah masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Itu yang saya sampaikan, yang mana kemudian dibalas oleh penghinaan. Dibalas dengan penghinaan baik atas diri saya pribadi maupun keluarga saya. Sebelumnya Ade Armando telah melaporkan Sekjen Pan Edi Suparno ke polisi. Melalui kuasa hukumnya Muwanas Alaidit, Ade Armando melaporkan Sekjen Pan atas unggahannya di media sosial yang menyebut Ade Armando sebagai tersangka penista agama. Terima kasih telah menonton!